Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah teman-teman pada video kali ini ya gue mau sharing komentar yang ada di kolom komentar youtube teman-teman Jadi ada yang sharing gini teman-teman Bang aku pipis pake kondom katheter yang disambungkan ke urinbek Nah kenapa macet ya bang kesendat diselang Kesendat diselangnya padahal baru urinbeknya Jadi suka muncrat kelepas kondom katheternya Mohon solusinya bang Ya jadi ini pipis pake kondom katheter teman-teman Ya jadi sarung ya itulah dipenis ya dipasangin Nah itu kenapa bisa macet ya Sebenernya harusnya sih gak akan ada macet sama sekali Karena itu kan cuman selang terus ditempelin ke Apa namanya masukin ke apa namanya Yang sambungan ujung kondom katheter Ya abis itu udah tuh dia biasanya harusnya kalau udah air sendi atau gak kita pipis Dia harusnya ngalir Nah ini hanya kemungkinan menurut gue ya Bisa jadi ya Apa namanya Ada bagian yang kelipet teman-teman Ya atau gak ada cacat di masalah urinbeknya Tapi kalau urinbeknya udah ganti masih begitu juga Ya berarti bukan masalahnya di urinbeknya Berarti jalur keluarnya tuh Atau mungkin ya cara pemasangannya kurang tepat Ya atau mungkin sambungannya tuh perlu di Kan itu kan dimasukin gitu tuh ya Nah itu harus diikat tuh Atau nge-deprester biar kuat Jadi kalau kita ngedense sedikit tuh Enggak langsung copot gitu teman-teman Ya jadi seperti itu kalau menurut gue Jadi harus dicari tahu dulu ya penyebabnya apa Karena normalnya kalau memang kita udah pake kondom katheter Yang udah disambungin ke urinbek Ya harusnya ketika air sendi keluar Air kencing pipis kita keluar Itu harusnya dia langsung otomatis Ngalir ke urinbek Ya tanpa ada masalah harusnya seperti itu Kalau tiba-tiba dia macet Nyendet-nyendet Ya berarti kalau nyendet-nyendet Pasti ada sumbatan Ya cari tahu dulu sumbatannya ini karena apa gitu Dan supaya disambungannya gak mudah lepas Ya teman-teman bantu ikat aja pake plaster kencengin Ya bisa seperti itu juga diakalin Ya tapi intinya cari tahu dulu nih karena apa Ya kok bisa sampai terlepas gitu Mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh